hai oke konsol bonsai semuanya Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Hanafi ruby bonsai yang kali ini pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tutorial tentang program atas pembuatan daripada serut perasan kemarin ada salah satu pemirsa untuk request pada saya untuk membuat programan dari awal hingga akhir cara pembuatan serut perasan Oke untuk membuat program gaya informal perasan khususnya pada pohon serut ini awalnya pertama langkah awal ini posisi program batang atas pada pohon serut ini ini nanti akan saya pecah menjadi empat bagian ini awal-awal untuk membuat perasan ini program atas saya pecah menjadi empat bagian setelah itu nanti saya dikit sedikit sedikit akan saya puncir dengan saya tarik pakai kawat terus saya ikatkan di piang bambu ini ini sudah saya tancapkan sebuah pohon bambu untuk nanti mengikat daripada program pecah atas pada pohon serut Oke kita lakukan pertama-tama kita potong yang tidak diperlukan Oke konser puncir semuanya ini pemotongan cabang-cabang yang tidak diperlukan kita potong nah ini nanti akan saya harap di sini ini ukurannya pisaran 3 cm 3 cm diameter tengah karena konsep saya akan membuat program perasan serut dengan ukuran kecil ataupun mame nah ini tidak akan langsung saya pecah tetapi sebelum saya pecah saya garis pakai pisau supaya nanti kulit kambium pada serut ini tidak mengelupas kita ambil ini kulitnya dengan ukuran seperlunya saja karena ini pohonnya kecil ya sekitar ini 3 mm bisa saja ini langsung saya pecah tetapi nanti hasilnya kambiumnya kulitnya akan mengelupas tapi dengan sistem ini kulitnya saya lepas saya ambil ini untuk meminimalisir pengelupasan pada kulit serut ini nanti akan saya pecah tembus ini nanti akan saya pecah tembus perlahan-lahan perlu diingat alat yang kita pakai pertama untuk memecah pohon serut itu harus alatnya harus tipis pertama harus tipis nanti kalau ini sudah ada rongga baru kita pakai alat yang lebih segar tidak apa-apa ini hanya untuk membuat celah celah pada pohon nanti setelah ini setelah ini selesai kita tunggu mungkin bertahap ini mungkin tahun depan baru kita cangkok nanti setelah ini selesai kita akan ke salah satu serut yang sudah saya program program atas kayak gini sudah saya pecah sudah dibasaknya untuk mencangkok ini hanya untuk tutorial saja kita pukul ke bawah oke sudah tembus kita pukul ke bawah nah ini kan aman kambium kulit kambiumnya tidak mengelupas terus kita balik kita pukul ke atas juga nah ini ujung atasnya akan saya tali supaya nanti pecahnya tidak terlalu memanjang ini untuk menghambat daripada pecahan supaya tidak terlalu memanjang oke sudah nah ini sudah baru kita masukkan alat yang lebih tebal oke oke jadi kita masukkan ini pasak dengan pelan-pelan ini sudah masuk kita pukul kita tembus nah ini sudah tiba-tiba kita pecah ke sisi sampingnya seperti pada keterangan di awal tadi kita ambil kulitnya seperunya saja ini saya ambil untuk pohon dengan diameter kecil ini saya ambil 2 mili saja ataupun 3 mili nah ini konser bunga semuanya ini saya ambil kulitnya kisaran ini 2 atau 3 mili nah ini nah kalau sudah kita ambil gini aman ini tidak akan timbul mengelupas kalau pohon serut itu dengan sistem kita pecah tapi kulitnya sampai mengelupas itu nanti akan beratibat fatal biasanya akan busuk ataupun kering seperti tadi ini tersebut tersebut digunakan semua seperti ini tidak akan mempunyai ada kek tempat ini seperti ini tekan tempat 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 ini ini sudah menjadi empat bagian sekarang saatnya untuk memuntir atau melintir memeras sedikit demi sedikit bisa agak ini hai 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 hak ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tarik kita kaitkan oke oke konsol bonsai semuanya ini langkah awal daripada program atas dengan sistem membuat bonsai berkarakter memeras atau melintir ini sudah ini tahap awal program atas ini nanti masih berkesinambungan bertahap dalam penggarapan program atas lintiran ini ini nanti tahap kedua kisaran mungkin lima bulan ke atas baru ini nanti kita punter lagi ini kita tarik lagi sehingga akan kesan terbelintir ataupun kesan perasan itu akan sangat terasa sekali nah ini sudah ada sudah ada perasan tapi cuma sedikit aja kesannya ya ini kisaran untuk membuat program perasan pada pohon atas ini memakan waktu kurang lebihnya satu tahun tapi nanti hasilnya sangat luar biasa nah tahun ini kita nunggu juga pertumbuhan dari pada kambium untuk menutup walaupun sudah menutup kita ini kita punter lagi bisa sekarang kalau kita ini kita punter dengan paksa ataupun sekarang juga kita punter kita itu memaksa untuk menghendaki punteran ini secara ekstrim sekarang juga ini bisa tapi ini nanti rusak kulit kambiumnya ini nanti rusak mengelupas semuanya dan nanti akan kering ataupun busuk karena ini juga makhluk hidup oke konsol bonsai semuanya kita akan langsung menggarap menuju serut yang dulunya juga saya pecah seperti ini dengan sistem perasan kita sudah sehatnya untuk nanti kita tangkok oke konsol bonsai semuanya mari konsol bonsai semuanya seperti yang saya katakan tadi kita nanti melihat salah satu serut bergaya puntiran program puntiran nah ini sudah saya di depan pohon tersebut perbedaannya perbedaannya di depan tadi adalah program perasan atas tapi ini pohon serut di depan saya ini adalah program perasan tapi di pangkal pohon ataupun di bawah ini dulunya semi maksudnya dalam semi itu puntiran daripada akar juga puntiran daripada batang nah ini batang ini saya puntir akarnya juga saya puntir batangnya ini nanti akan saya cangkok di belah sini belah sini nah nanti ketika ini sudah saya cangkok dan sudah saya tanam di dalam ground ini nanti akan saya garap lagi ini akan saya geser ke arah sini biar kesan perasan ataupun kesan pintirannya akan dapat oke konsol bonsir semuanya saatnya kita untuk mencangkok kita lupas kambiumnya nah ini sementara tidak akan saya potong tapi entah nantinya kalau sudah diangkat ini juga dipotong kenapa tidak saya potong sekarang karena ini akan menjadi tarian kambium apabila ini tidak dipotong kambiumnya akan berjalan sangat cepat sehingga akan memudahkan tumbuh akar yang baru oke saya kelupas terima kasih terima kasih ini lumayan besarlah kalau sudah dibonse ini mungkin ukuran medium ini sudah saya lupas gambiumnya perlu diingat contoh bonsai semuanya eh kalau saya itu mencangkok pohon-pohon apapun lah kebetulan ini pohon cerut itu eh tidak akan langsung saya kasih media ini saya kelupas saya diamkan kisaran dua minggu dua minggu baru saya kasih media tangkok nah kenapa tidak langsung saya kasih media saat ini kalau saya kasih media saat ini ini kan air kandungan air dalam kambium ini sangat masih banyak jadi nanti ketika ini langsung dikasih media ini ini akan memperlambat calon akar-akar yang baru itu akan terlambat jadi akan sangat lama sekali akar yang akan keluar beda dengan kalau kita angin-anginkan ataupun kita biarkan selama minim dua minggu paling lama tiga minggulah kalau kita angin-anginkan selama dua minggu tersebut ini kan kambium bekas luka pada kambium ini akan meledak meledak karena kena panas kena panas sehingga akan dipaksa untuk meledak sehingga kambium yang sudah meledak tersebut itu akan sangat cepat sekali mengeluarkan akar yang baru ketimbang kita mengelupas langsung dikasih media oke kalau eh cara contohnya gini selisih waktu kalau pohon-pohon serut kita cangkok mungkin dua bulan itu sudah keluar akar tapi bisa kita bandingkan nantinya antara cangkokan dengan di angin-anginkan dulu ataupun cangkokan langsung kita kasih media nanti perbedaannya lebih bagus cangkokan yang di angin-anginkan terlebih dahulu pertama cepat keluar akar kedua akarnya bisa mutar semua arah ada tumbuh keluar akar baru hai oke konsol bonsai semuanya eh demikianlah cara tutorial dari awal hingga akhir cara pembuatan programan serut perasan sudah saya jelaskan semuanya semoga bermanfaat bagi semuanya dan kita saling sedang edukasi eh semoga saja menginspirasi bagi semuanya salam sehat dan kita harus selalu berkarya jangan pantang mundur semoga saja kita selalu dalam lindungannya diberi kelancaran dan diberi kesehatan oleh Tuhan yang ma'asa salam satu hobi akhir kata wassalamualaikum maturnuhun selamat menikmati